Intro Kepopuleran sosok Lesti Kejora ternyata tak hanya tenar di tanah air saja Melainkan biduan cantik asal Cianjur Bandung tersebut juga cukup dikenal di luar negeri Seperti misalnya di Malaysia dan Brunei Darussalam Maka tak heran jika Lesti Kejora mempunyai penggemar atau fanbase cukup banyak di sana Bahkan sebelum menikah dengan aktor tampan pemain sinetron jodoh wasiat bapak Lesti Kejora sempat beberapa kali diundang di sana seperti misalnya di tanah jiran Malaysia Terlepas dari hal itu beberapa hari ini sempat berhembus kabar bahwa istri Darya Rizky Billar Lesti Kejora akan memenuhi undangan di negara serumpun Brunei Darussalam Undangan tersebut berupa pekerjaan di negara itu Diketahui Lesti Kejora diundang langsung oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam Lesti Kejora diundang sebagai bintang tamu yang akan bernyanyi di acara yang diselenggarakan oleh Sultan Mulkiyah di kerajaannya Menurut informasi yang berkembang acara tersebut akan digelar setelah lebaran haji tahun ini Sayangnya jadwal pasti tanggal berapa acaranya belum diketahui secara pasti kapan atau akan digelar Dari berbagai sumber yang ditelusuri Kehadiran Lesti Kejora diundang di sana bukan keinginan Sultan Mulkiyah Melainkan hal ini merupakan keinginan dari anak perempuan Sultan Mulkiyah Yang ternyata begitu menyukai lagu-lagu dari Lesti Kejora Sontak saja informasi tentang ini langsung menjadi buah biber di tengah masyarakat Indonesia Terutama di kalangan para penggemar Lesti Lovers dan Lesla Lovers Tak sedikit dari mereka yang begitu bangga dan kagum dengan sosok Lesti Kejora Para netizen tak lupa untuk terus mendoakan Lesti agar semakin sukses Dan lagu dangdut khas Nusantara semakin dikenal di belahan dunia dimanapun berada Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti, Reski Belar, BBL dan para artis top lainnya Terima kasih telah menonton!